Intro Sosialisasi kontra radikal dilakukan di kalangan masyarakat Timur Tengah Selatan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 yang digelar di pesisir pantai Oitun, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin, dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Maka untuk menangkal hal tersebut, pihak terkait terus berupaya melakukan sosialisasi tentang pemahaman-pemahaman radikal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Kali ini kepolisian Resort Timur Tengah beserta tim penyuluhan menyambangi masyarakat di pesisir pantai Oitun, tepatnya di Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kedatangan tim penyuluhan kontra radikalisme di pesisir pantai Oitun, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan disambut hangat para tokoh adat setempat. Penyambutan dilakukan dengan penyambutan adat Natoni dari tokoh adat setempat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapol Res Timur Tengah Selatan, AKBP Mulyanto bersama tim Divisi Humas Mabes Polri, Bupati TTS, Ketua DPRD TTS, dan DIM 1621 TTS, Gajari TTS, Parakabak, Kasat, Kapolsek, serta seluruh personil Polres TTS yang terlibat. Pada kesempatan tersebut, Kapol Res juga mengatakan ini merupakan kesekian kalinya Polres Timur Tengah memberikan pemahaman serta memberikan sosialisasi pengarahan kepada masyarakat tentang radikalisme bahaya paham terorisme. Menurut data, di Kabupaten Timur Tengah Selatan sendiri terdiri dari 32 kecamatan, di mana luas wilayahnya sangat luas, sangat rentan apabila tidak dicegah dan tidak diberikan pemahaman tentang radikal tersebut. Ini sudah sekian kali kami dari Polres Timur Tengah Selatan memberikan pemahaman serta memberikan sosialisasi serta pengarahan kepada masyarakat tentang radikalisasi bahaya paham terorisme. Di Kabupaten TTS ini terdiri dari 32 kecamatan, di mana luas wilayahnya sangat luas, sangat rentan apabila tidak dicegah atau tidak diberikan pemahaman, ataupun dari kami aparat kepolisian tidak memberikan sosialisasi. Kenapa? Sangat luas, kita dikhawatirkan paham-paham tersebut akan masuk dari segera wilayah yang ada di Kabupaten TTS. Maka dari itu kegiatan sosialisasi, pencegahan, kemudian kita mengajak elemen masyarakat, tokoh agama, dari Korko Bindang, kemudian dari TNI Kori, kita berganding tangan untuk memberikan pengarahan sering kita lakukan terus-menerus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Terutama bahwa apalagi sekarang kita sedang merayakan kemerdekaan negara-negara Indonesia ke-73, ini adalah momen yang pas, kami memberikan pemahaman lagi, kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama menangkal paham dari Kalisman. Terima kasih.